kembali lagi di AOC tutorial jadi HD ini kita akan masang SSD ini 128GB dan HDD nya kita akan masang di laptop sejuta umat ini ASUS X441 kita langsung aja bongkar sistemnya bongkarnya bagian atas langsung aja kita lepas bautnya langsung kita lepas aja lepas semua bautnya selesai setelah tidur telur 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 selamat menikmati selamat menikmati bautnya yang pendek jangan sampai salah baut ini yang pendek-pendek ini yang panjang ini yang pendek-pendek paling bawah kita akan bongkar-bongkar dulu ya bautnya kita pilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lepas dulu konektor baterainya selamat menikmati 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 lassen selamat menikmati langsung di video udah gak bisa dipakai ya udah pasang SSD kita pake ada DGND kita pake ada DGND DGND oke kita pasang penutupnya biar gak keliatan ini ya biar gak keliatan apa itu DVD nya biar keliatan masih tertutup pasang, kasih plaster dulu biar kuat sudah, tinggal ini ini dapat dibaut kalau tidak ada ini nanti dvd nya tidak dibaut sudah, jadi dibaut dulu sudah terus kita lanjut kita pasang dvd nya sedikit pakai teknik tidak bisa langsung set set nah oke pasang baut panik nah jadi tidak goyang jadinya aman sudah, tinggal kita pasang kibot baru baru pencerai sepi 40 input sudah terus yang satunya yaitu trackpad susah-susah gampang ini guys ya paling enak emang masih ke tukang servisnya jadi nggak ribet masa mininya ini ini yang ini 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 udah tinggal Kita pasang Si Apa nih Baut Kita cek Hah FSD nya terbaca atau belum Tipe jalan, keyboard jalan, kita cek di SATA modenya Oke Golden terbaca Sipa terbaca Dan kita lanjut untuk install Sipa terbaca Sipa terbaca Sipa terbaca Sipa terbaca Sipa terbaca Kita setting dulu Sipa terbaca Sipa terbaca J defer Sipa terndai selamat menikmati kita akan install dulu setelah sudah beres kita akan coba speedboot nya dan kecepatan SSD nya kita lanjut video setelah sudah speedtest nya sorry tanpa skip jadi setelah sudah dipasang sudah selesai di install semua lengkap kita akan coba speed dari SSD golden ini ini SSD nya golden memory 128GB hasil crystal disk nya kita dapat di rate nya itu sekitar 516 dan write nya 376 cuma ini semua bervariatif ini karena kondisinya CPU nya lagi 100% ini kayaknya lagi update atau lagi install kita akan coba kecepatan booting windows nya secepat apa ya kita matikan dulu oke sudah mati kita akan coba nyalakan jalan 10 detik setengah menit ya setengah menit eh 15 detik ini baru setengah menit setengah menit nah sudah masuk Windows jadi kurang lebih di bawah 1 menit ya sekitar 40 detik lah ya buat bisa masuk Windows udah sekian dulu videonya buat teman-teman yang pengen pasang SSD bisa ke HOC di Banjarmasin ya atau kontak ke Instagram kita thank you yang sudah nonton bye bye